drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat le selara dimanapun kalian berada Selamat sore selamat berjumpa kembali Tentunya bersama mimin di channel youtube le selar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat le selar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasi Supaya sahabat Tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari le selar channel Baiklah para sahabat le selara tonton dan simak videonya sampai habis Karena disini mimin mempunyai kabar nih soal Rizky Bilar Yang geram banget nih kepada fans atau halilintar Yang bilang begini soal dirinya dan Lesti yang otw ke Paris ya Kira-kira seperti apa kabar dan informasi selengkapnya Tonton dan simak videonya sampai habis ya Oke baiklah para sahabat le selar untuk mengawali perjumpaan kita di sore Kali ini kabar pertama datang dari unggahan le selar sajak nih Di unggahan le selar sajak ini mengatakan Semoga bunda panda Fatih segera pulang ya Beruntung bang Fatih gak ikut Karena usia segitu pasti belum bisa cepat beradaptasi dengan cuaca tempat baru Bener banget ya Mereka juga lebih tahu nih mana yang terbaik Le selar juga anaknya penuh pertimbangan Sebelum melakukan sesuatu pasti dipikir matang dulu Kita sebagai fans doa yang terbaik aja buat idola Jangan terlalu mengawatirkan berlebihan Ada juga komentar yang mengatakan dan itu kodarullah Karena rencana yang berangkat 7 orang Termasuk Al-Fatih Ternyata visa yang turun cuma dapat 2 Karena seluruh dunia di minggu yang sama banyak liburan ke Eropa Kita doakan saja semoga semua baik-baik saja Dan Al-Fatih juga selalu dipantau oleh dokter Betul banget ya Al-Fatih Semoga selalu tumbuh dengan sehat Oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya ya Sahabat le selar dimana kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya Leslar Al-Fatih Fashion Mengunggap postingan harga Baju kemeja dan juga celana abang L ini ya Dan ditambah pita juga tuh ya sahabat Yang mana harganya ini mencapai 759 ribu rupiah Masya Allah berkabarokah rezeki abang L ini Ada komentar disini mengatakan lucu banget Baju abang L makin kece pakai kemeja kotak-kotak kaya anak gede Ada juga komentar mengatakan pitanya mana ganteng Kok nggak dipakai ya Meskipun nggak dipakai tapi tetap ganteng nih si abang ya Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya L2w.id nih sahabat Yang mana dalam unggahan L2w ini mengatakan Leslar dan Leslar Lofors nggak pernah nyenggol Kalau nggak disenggol duluan Lebih baik urus idola kalian Jangan idola kami Kalian juga sering mantau akun-akun kami Padahal kami sibuk dengan proyek dan program kemanusiaan Betul banget nih pada sahabat Leslar Leslar dan juga Leslar Lofors Selalu sibuk dengan hal-hal yang positif ya Yang mana dalam unggahan ini pun banjir komentar Mengatakan mantap min Dan ada juga komentar mengatakan Kasihan idolanya dan teman-teman se-fandomnya nggak menarik Makanya mantau Leslar dan warga Konoha mulu ya Dan kita lihat nih unggahan IGS terbaru dari Papa Rizky Bilar Yang mana disini ia meripost unggahan Salah satu akun fans dari Atta Aurel ya Yang mengatakan yaitu dari Harley Julia Disini mengatakan ke Paris gratisan aja Bangga Atta Aurel dari masih kecil udah keliling dunia Sama keluarganya beda kelasai Lagian mereka juga nggak mau ninggalin anaknya Cuma buat nonton bola Amina segala galanya harta tak ternilai di hidup mereka Dan dibalas oleh akun atlc.laksana Yang membalas komentar tersebut mengatakan Iya gratisan aja sombong fansnya itu Kasian ya malu-maluin baru lima bulan udah dikasih makan Demi gratisan tega ninggalin anak Suruh urus tuh keluarganya Udah mulai kelihatan nggak akur-akur keluarga Hahaha kasian banget Dan unggahan tersebut langsung disekakmat oleh Papa Rizky Bilar Disini Rizky Bilar mengatakan Yang bayarin supaya gratis ya Pak Bapak kau Nih contoh orang yang jarinya lebih panjang dari otaknya Gua tuh dari awal ngajuin visa untuk beberapa orang Dan karena dadakan kita jadi pesan tiket sama visa itu barengan Jadi ya kalau visa ditolak visa hangus belum tiket nonton Bapak lu sponsornya mau bayarin tiket final Emang lu ada lihat gua post travel atau sebagainya Selalu mendewakan orang lain sampai harus merendahkan yang lainnya Shame on you tulis Rizky Bilar Dan kita lihat unggahan berikutnya slide unggahan dari IGS Papa Bilar Dimana disini ada mengatakan Salam Bilar kalau di D1 gimana Itu yang di bagian Liverpool malah Iya sih kalau yang S15 itu agak tinggi Cuma bagus aja sih Tapi satu deretan ama halfway lain sih katanya ya Dan disini Rizky Bilar pun langsung mengatakan Tentu harga tiket nonton satu orang Gua yang cari sendiri At lc.laksana At harly julia Lu kaliin aja Gua gak pernah begini Kalau gak diremehin Orang mood lagi kacau Bikin orang makin keki aja lu Tulis Rizky Bilar sambil mengunggah Posingan harga tiket nonton bola Untuk pertandingan Liverpool dan juga Real Madrid ya sahabat Yang mana dalam unggahan ini pun dari para wargane tentunya Mengatakan Jarinya liar banget Ngetik gak pake mikir perasaan orang lain Padahal dia gak tau apa-apa Tapi seperti tau segalanya aja tentang Leslar Ada juga komentar mengatakan Kaget loh abang post ini udah bikin gedeg berarti Mau bikin artisnya bangga Karena fansnya eh malah malu-maluin diri sendiri sama artisnya ya Ada juga komentar mengatakan akunnya hilang Yang di tag sama Bilar Kena mental gak tuh katanya ya Masya Allah langsung digempuk nih sahabat Langsung ngempet ya Akun yang menjelekan nama Rizky Bilar Pokoknya kita daerahkan saja yang terbaik ya Untuk Papa Bilar nih dan juga Bunda Lesti Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta diberikan kesabaran selalu ya Amin ya robbal alamin Oke baiklah sahabat itu saja Kabar update yang bisa Mimin sampaikan Di sore kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini